Cek saldo BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 per KPM real tanpa editan Bagi KPM berumur 20 hingga 40 tahun siap-siap dapat bonus jika melakukan hal ini Nah seperti apa beritanya dan informasinya dan KPM berumur produktif tersebut akan mendapatkan bonus seperti apa? Nah seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel naura vlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bahan sos lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Cek saldo BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 per KPM langsung di mesin ATM Real tanpa editan Kemudian juga bagi KPM yang berumur 20 hingga 40 tahun siap-siap akan dapat bonus jika melakukan hal ini Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum ketika informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel naura vlog mohon dukungannya untuk subscribe Like, comment, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel naura vlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbalan, amin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Nah sahabat sosial dimanapun anda berada Kita akan kembali membahas terkait penyeluruhan bantuan sosial Yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Nah diantaranya adalah bantuan beras 10 kg Bantuan permakanan Program Indonesia Pintar Dan lain sebagainya sahabat sosial Nah untuk kesempatan video kali ini Kita akan membahas dua topik penting Yaitu adalah kita akan melakukan pengecekan saldo nanti Untuk PLT mitigasi reskopangan Rp600.000 per KPM Di hari ini real tanpa editan Apakah sudah masuk untuk saldo Rp600.000 tersebut Kemudian juga kita akan menginformasikan kabar gembira Bagi KPM berumur 20 hingga 40 tahun Siap-siap akan dapat bonus Jika melakukan hal seperti ini Sahabat sosial Nah seperti apa beritanya dan informasinya Mari kita simak bersama-sama Nah sebelum kita melakukan pengecekan saldo PLT mitigasi reskopangan Rp600.000 Kita akan bahas terlebih dahulu Terkait KPM yang berumur 20 hingga 40 tahun Atau yang berusia produktif Siap-siap dapat bonus Jika melakukan hal ini Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Perlu kita ketahui bersama Bahwa KPM PKH Umur 20 hingga 40 tahun Adalah masih usia produktif Baik itu untuk UMKM dan lain sebagainya Sahabat sosial Maka dari itu Bagi KPM yang mengambil Untuk penawaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Maka akan mendapatkan bonus Di tahun 2024 Nah bonus seperti apa yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai komponen PKH Atau KPM PKH Ditawarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk mengambil bantuan sosial Yaitu adalah Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Atau Program Pena Nantinya teman-teman semuanya Akan dibimbing dari awal Apabila belum memiliki Usaha apapun Ya dari nol tentunya Teman-teman semuanya Sudah bagus lagi Apabila teman-teman sudah Mulai merintis usaha Jadi nanti akan gampang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam mendampingi sahabat sosial Dimanapun anda berada Jadi Program Pena tersebut adalah Memberikan bantuan sosial Berupa modal Kemudian juga berupa Bahan-bahan pokok Dan juga bahan-bahan Untuk menunjang jualan Sahabat sosial semuanya Sebagai contoh nanti Apabila teman-teman semuanya Ber-UMKM Jualan misalkan keripik Nanti tentunya Akan diberikan modal usaha Yaitu dengan senilai 5 juta sampai 6 juta rupiah Kemudian diberikan Alat-alat yang dibutuhkan Untuk memproduksi Keripik tersebut Sahabat sosial Jadi sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Teman-teman mau usaha apa Di bidang apa Apakah kerajinan tangan Apakah untuk Ber-UMKM seperti Makanan Teman-teman semuanya Tentunya sesuai dengan Keinginan masing-masing Ada banyak Yang bisa diambil oleh Sahabat sosial Seperti kerajinan Untuk memproduksi Seperti rajut Dan lain sebagainya Yang paling banyak Diminati adalah untuk Produk makanan Sahabat sosial Karena memang Produk makanan Tidak ada habisnya Terus akan ada Karena menjadi Kebutuhan bagi Masyarakat Indonesia Seperti jualan bakso Kemudian jualan Siomai Sayur-sayuran Dan lain sebagainya Sesuai dengan Keahlian masing-masing Sahabat sosial Jadi nanti Ketika sudah Menerima Penawaran dari Kementerian Sosial Hal yang pertama Nanti adalah Teman-teman semuanya Akan tanda tangan Untuk Menerima Bantuan Dengan total 5 juta Sampai dengan 6 juta rupiah Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemudian Yang kedua Nanti 6 juta rupiah tersebut Akan dibelikan Sesuai dengan Kebutuhan Jualan Sahabat sosial Kementerian yang kedua Adalah Teman-teman semuanya Bersiap Mengundurkan diri Sebagai KPM PKH Di tahun 2024 Sahabat sosial Namun Jangan khawatir Sahabat sosial Walaupun Teman-teman Keluar dari Komponen Atau sebagai KPM PKH Di tahun 2024 Namun Kemungkinan besar Potensi Mendapatkan Keuntungan Lebih besar Dari kita Menunggu Pencairan Bantuan sosial Apalagi Pencairan Bantuan sosial Terkadang Tidak sesuai Dengan jadwal Maka dari itu Kementerian Sosial Menawarkan yang Sangat bagus Yaitu Program Pena Agar sahabat sosial Bisa sukses Kemudian bisa Keluar dari Jadat kemiskinan Dan tidak lagi Berharap Bantuan sosial Itu yang Harapan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk mengentaskan Bantuan sosial Itu adalah sebagai Batu loncatan Agar sahabat sosial Bisa kreatif Dan kedepannya Bisa keluar dari Cerat kemiskinan Seperti itu Baik teman-teman Kita akan melakukan Pengecekan saldo BLT Mitigasi risiko Pangan pada hari ini Apakah sudah ada Saldo masuk Untuk bantuan sosial Tersebut Dengan nominal 600 ribu rupiah Bantuan yang ditunggu-tunggu Oleh KPM Semuanya Teman-teman Baik kita masukkan Untuk kartu KKS Bank PRI Bank PNI Maksud saya Sahabat sosial Kita tunggu sebentar Baik disini ada menu Indonesia dan English Kita pilih Tentunya yang Bahasa Indonesia Saja Kemudian kita Masukkan 6 digit PIN ATM kita Sahabat sosial Jangan sampai salah Untuk ketiga kalinya Karena bisa terblokir Nantinya tentunya Oke kita sudah masukkan Disini ada menu 300 1 juta Registrasi channel Informasi mutasi 500 ribu 2 juta 500 ribu rupiah Penarikan jumlah lain Dan menu lain Ya sahabat sosial Kita pilih Yang penarikan jumlah lain Untuk mengetahui Apakah sudah ada saldo masuk Ya sahabat sosial Dimanapun Anda berada Kemudian disini Ada ganti PIN Transfer pembayaran Menu sebelumnya Penarikan tunai Informasi saldo Uang elektronik PNI simponi Atau DPLK Nah kita pilih saja Yang informasi saldo Untuk mengetahui Saldonya Ada berapa ya Teman-teman Kita klik saja Untuk informasi saldonya Kemudian disini Ada rekening giro Tabungan Dan kartu kredit Kita pilih Yang rekening tabungan Sahabat sosial Untuk rekening giro Dan kredit Kita abaikan saja Baik sahabat sosial Kita pilih saja Untuk yang rekening tabungan Untuk mengetahui Apakah sudah ada saldo masuk Untuk bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan Bismillahirrahmanirrahim Baik kita akan klik ya Sahabat sosial Klik saja Nah sayang sekali Sahabat sosial Untuk saldonya Masih Rp10.000 Jadi untuk bantuan Jadi untuk bantuan BLT Mitigasi resiko pangan Hingga pada hari ini Belum ada saldonya Kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax